Intro Dialog Kebangsaan Mengawal Demokrasi Malam ini hadir dengan tema Seperti apa bangsa ke depan Dengan narasumber Budayawan Sujiwo Dejo Ekonom Senior Faisal Basri Mantan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Sam Sudin Tokoh Lintas Agama Franz Magnus Suseno Ulama Kiai Haji Abdullah Gimna Cimna Setiar Kepala BKPM 2016-2019 Tom Lembong Pakar Hukum Tata Negara Yusriel Issa Mahendra Politisi PDI Perjuangan Jiko Hakim Hadirin dan pemirsa Kita sambut Pemimpin Redaksi TV1 Garni Ilyas Pemirsa Kita bertemu kembali Di Indonesia Royal Club Maaf Salah baca Gara-gara Yang panggil Gabriel Maha MC ALC Selama ini Saya kira Tadi ALC Yang benar Ini adalah Dialog kebangsaan Kita mengawal demokrasi Pertanyaannya Seperti apa Bangsa kita Kedepan Setelah Kita mempunyai Presiden yang baru Pemirsa Sebelumnya Saya pinta Aplaus dulu Untuk Rosa Dan Rodi Pemirsa Sebelum saya mulai Tentu saja Saya Harus mengucapkan Selamat dulu Kepada Presiden Baru Persi Quick Count Dari lembaga Enam lembaga Survei Yang tampil di TV1 Semuanya sepakat Quick Count Mereka Menyatakan Pak Prabowo Subianto Dan Gibran Adalah presiden Dan wakil Presiden kita Yang Terpilih hari ini Melalui Quick Count Tentu saja Baru sah Ketika KPU Mengumumkan Hasil Resmi Dari Pemilu Yang kita Jalani Hari ini Dan Tentu yang kita Pikirkan Keadaan kita Pada saat ini Dan seperti Apa Kedepannya Saya akan Mulai Lebih dulu Dengan Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Profesor Yusril Iza Mahendra Kita Sudah Melihat Apa yang Terjadi Akhir-akhir Ini Dan Banyaknya Protes Banyaknya Tuduhan Ada Kecurangan Baik Dari Aparat Maupun Dari ASN Yang Diteriakkan Oleh Dua Paslon Lain Yang Hari ini Melalui Kek Count Tidak Berhasil Menjadi Presiden Sebenarnya Seperti Apa Yang Bu Giyusril Rizamah Yang terlihat Dalam Pandangan Saya Pada Akhirnya Rakyat Jolayah Menentukan Hasil Dari Pemilihan Umum Khususnya Hasil Dari Pemilihan Presiden Sekarang Ini Bahwa Di level Elit Terjadi Perbedaan Perbedaan Pendapat Bahkan Saling Serang Satu Dengan Yang Lain Saya Anggap Hal itu Lumberah Terjadi Dalam Sebuah Negara Demokrasi Tapi Ketegangan Ketegangan Itu Tidak Sampai Kepada Rakyat Di Lapisan Bawah Rakyat Lapisan Bawah Tenang Aja Menghadapi Pemilihan Sekarang Tapi Pada Level Elit Aktivis Memang Muncul Perdebatan Perdebatan Serang Menyerang Tuduh Menuduh Dan sebagainya Dan sebagainya Yang pada Akhirnya Menurut Kepat Saya Ini Hanyalah Masalah Waktu Saja Pada Akhirnya Lampat Laun Rakyat Akan Menerima Inilah Hasil Demokrasi Yang kita Jalankan Dengan Susah Payah Sekarang Ini Bahwa Nanti Ada pihak-pihak Yang Menganggap Pemilu Ini Curang Pilpres Ini Curang Pilpres Ini Tidak Fair Dan sebagainya Saya kira Lebih baik Mereka Mengajukan Perlawanan Secara Hukum Melalui Saluran Yang sah Dan Konstitusional Yaitu Melalui Mahkamah Konstitusi Saya Masih Berkeyakinan Bahwa Demokrasi Itu Harus Ditopang Oleh Norma-norma Hukum Yang Kuat Kokoh Adil Dan Pasti Dan Hukum Itu Akan Menjadi Mekanisme Untuk Menyelesaikan Konflik Secara Damai Adil Dan Permaktabat Pengalaman Saya Lima Tahun Yang Lalu Ketika Juga Terjadi Permohonan Atau Katakanlah Bahasa Populernya Gugatan Di Mahkamah Konstitusi Ya saya Mengatakan Silahkan Dibuktikan Aja Kita Berikan Kesempatan Seluas-luasnya Bawa Semua Bukti Kita Mau Lihat Ada Bukti Atau Tidak Sebab Dalam Sistem Hukum Kita Siapa Yang Menuduh Dia Yang Harus Membuktikan Bukan Orang Yang Dituduh Yang Harus Membuktikan Dia Tidak Melakukan Apa Yang Dituduhkan Itu Yang Menuduh Yang Harus Membuktikan Dan Kenyataannya Lima Tahun Yang Lalu Pihak Yang Menuduh Itu Tidak Dapat Membuktikan Tuduhannya Dan Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Mereka Lambat Laun Kemudian Keadaan Berlangsung Tenang Memang Sekarang Ada Sedikit Berbeda Dengan Lima Tahun Yang Lalu Karena Munculnya Persoalan Etik Etik Saya Kira Ini Ada Pak Mardis Guru Saya Sebagai Mahasiswa Filsafat Dan Saya Ikut Kuliah Beliau Tentang Etika Atau Filsafat Moral Pada Hemat Saya Yang Terjadi Persoalan Etik Itu Tidak Lebih Daripada Code Of Conduct Satu Norma Etik Yang Lahir Karena Perintah Undang Undang Seperti Misalnya Kode Etik Advokat Kode Etik Kedokteran Kode Etik KPK Dan Sebagain Sebagainya Atas Perintah Undang Undang Supaya Dirumuskan Kode Etik Profesi Kode Etik Organisasi Secara Filsafat Itu Yang Saya Dengar Dari Kuliah Profesor Magnis Pada Waktu Itu Kalau Kita Bicara Etik Sebagai Satu Norma Yang Mendasar Dalam Kehidupan Manusia Etik Memang Harus Menjadi Landasan Bagi Satu Norma Hukum Ibnu Hazam Seorang Filsuf Islam Ataupun Imam Ash-Shatibi Ataupun Thomas Aquinas Yang Menulis Sumatiologia Itu Selalu Mengatakan Bahwa Norma Mendasar Dalam Etik Adalah Keadilan Apabila Norma Hukum Bertentangan Dengan Norma Etik Dia Tidak Pantas Dianggap Sebagai Norma Hukum Tapi Apakah Persoalan Etik Yang Diputus MK MK Yang Diputus Oleh DKPP Itu Adalah Seperti Etik Seperti Pemohon Seperti itu Menurut saya Tidak Karena Adanya Kode Etik Itu Diperintahkan Oleh Undang Kalau Diperintahkan Undang Tidak Mungkin Dia Lebih Tinggi Daripada Norma Hukum Dia Pasti Seri-seri Adalah Norma Di Undang Jadi Yang Nanti Tidak Menggugurkan Putusan-putusan Hukum Yang Telah Dibuat Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Lain-lain Sebagainya Namun Saya Yakin Ini Akan Diterima Walaupun Tentu Yang Nomel Yang Tidak Puas Yang Komplen Terus Akan Berbicara Gunjang Ganjing Politik Itu Akan Terjadi Dan Memang Tujuannya Adalah Untuk Legitimasi Terhadap Sebuah Kekuasaan Tapi Saya Menganggap Itu Sesuatu Yang Normal Dalam Demokrasi Begitu Pak Karni Ya Tapi Ada Tuduhan Bahwa Demokrasi Kita Itu Dihancurkan Akhir-akhir Ini Oleh Katakanlah Rejim Yang Lagi Berkuasa Bagaimana Kita Melihat Ini Dan Bagaimana Kita Memperbaikinya Kedepan Dan Hari ini Juga Banyak Keluar Bahwa Banyak Orang-orang Yang Datang KTPS Itu Tidak Mendapatkan Surat Suara Untuk Dicopros Dan Ini Mungkin Baru Pertama Kali Terjadi Dalam Pemilihan Kita Bahkan Di luar Negeri Juga Ada Keluang-keluang Seperti Itu Ini Bagaimana Tanggapan Anda Sebagai Wakil Saya sih Menganggap Bahwa Adanya Tuduhan-tuduhan Adanya Ketidakpuasan Ketidakpuasan Itu akan Muncul Pada setiap Pemilu Bahkan Pemilu 55 Yang Dikenal Dalam sejarah Adalah Pemilu Paling Demokratis Dalam Sejarah Republik Kita Ini Tapi PNI Sebagai Satu Partai Pada Waktu itu Tetap Aja Menuduh Pemilu Tidak Dilaksanakan Secara Fair Karena Apa Karena Perdana Menteri Pada Waktu itu Berhanudin Harahap Perdana Menteri Dari Masyumi Walaupun Kita Lihat Masyumi Dan PNI Sama-sama Kuat Dapat 58 Kursi Masyumi Menang 10 Provinsi PNI Hanya Menang Di Jawa Tengah Dan Bali Kalau Kita Baca Setemen-setemen Toko-toko PNI Tahun 55 Mereka Mengecam Pemilu 55 Itu Tidak Demokratis Apalagi Pemilu Sekarang Jadi Saya Pikir Itu Normal Aja Terjadi Pada Masa Pak SBY Beri Satu Contoh Kan Ada Satu Perdebatan Sengit Mengenai Daptar Pemilih Tetap Di Papua Yang Pada Waktu itu Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Penduduk Papua Sendiri Dan Bukarni Masih Ingat Angket Dijalankan Oleh DPR Untuk Melakukan Investigasi Terhadap Daptar Pemilih Sementara Pada Masa Pemerintahan SBY DPR DPR Bubar Pemilu Selesai Kita Tidak Tau Lagi Kemana Ceritanya Mana Panitia Angket Itu Tidak Ada Bekerja Sama Sekali Pada Akhirnya Segala Sesuatu Dikompromikan Kekuasaan Dibagi-bagi Dan Akhirnya Persoalan-persoalan Seperti Ini Dilupakan Itu Terjadi Pada Bangsa Kita Ini Saya Kira Kita Kita Akan Belajar Pada Sejarah Begitu Juga Konflik-konflik Yang Kemudian Terjadi Pada Masa Persaingan Politik Antara Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Yang Melibatkan Agama Begitu Intensnya Tapi Kemudian Pak Jokowi Mengambil Satu Langkah Merangkul Semua Lawan-lawan Politiknya Bersatu Dan Kemudian Konflik-konflik Itu Seperti Dilupakan Dan Saya Kira Pemilu 2024 Ini Tidak setegang Pemilu 2019 Yang Lalu Dan Tadi Kita Menyaksikan Pak Prabowo Sudah Menegaskan Akan Merangkul Akan Mengajak Rival-rival Politiknya Untuk Bersatu Dan Saya Kira Kalau Nanti Ditawarkan Satu Kompromi Antara Misalnya Kubu Pak Prabowo Dengan Pak Ganjar Dengan Pak Anies Saya Kira Persoalan Ini Akan Selesai Jadi Akhirnya Yang Terus Akan Meneriakkan Ketidakpuasan Mereka Yang Berada Di luar Struktur Kekuasaan Atau Dengar Kata Lain Ya Mungkin Mereka Memang Aktivis Yang Memang Tidak Mau Masuk Ke Dalam Dunia Politik Sungguh-sungguhan Tapi Mereka Yang Aktivis Politik Pada Akhirnya Adalah Bagaimana Negosiasi Bagi-bagi Kekuasaan Pada Akhirnya Akan Seperti Itu Yang Terjadi Jadi Apakah Anda Puas Dengan Proses Politik Sampai Pemilu Hari ini Gak Ada Yang Memuaskan Pada Akhirnya Politik Itu Kompromi-kompromi Dan Kalau Kita Kompromi Ya Pasti Tegan Gif Gak Ada Yang Memuaskan Tapi Paling-paling Kita Menatakan Inilah Maksimal Yang Dapat Kita Capai Kita Mau Bilang Apa Lagi Politik Akan Selalu Berakhir Seperti Itu Bagaimana Menurut Anda Demokrasi Kita Ini Kedepan Karena Kita Berbicara Seperti Apa Bangsa Ini Kedepan Kedepan Pada Akhirnya Kita Akan Merumuskan Konsensus-konsensus Yang Lebih Banyak Kompromi-kompromi Yang Lebih Luas Lagi Daripada Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Ini Sebuah Bangsa Besar Bangsa Yang Sangat Majemuk Yang Mau Tidak Mau Segala Sesuatu Itu Harus Diselesaikan Secara Kompromistis Kenyataannya Tidak ada Satu Kekuatan Politik Pun Yang Dominan Di Negara Kita Ini Tidak Ada Satu Partai Pun Yang Bisa Mengklaim Dia Adalah Pemenang Pemilu Tidak Pernah Terjadi Dari Tahun 55 Sampai Pemilu Mungkin 2024 Tidak Ada Satu Partai Pun Yang Pernah Mencapai Majority 50% Lebih Dalam Pemilu PDIP Sekarang Mengklaim Sebagai Pemenang Tidak Lebih Daripada 20% Dia Bukan Pemenang Dia Memperoleh Suara Terbanyak Dibandingkan Partai Partai Lain Tapi Tidak Bisa Mengklaim Sebagai Pemenang Mengingat Komposisi Yang Seperti Itu Saya Kira Kita Masih Memerlukan Waktu Puluhan Bahkan Ratusan Tahun Untuk Melahirkan Satu Kekuatan Politik Yang Katakanlah Bisa Memenangkan Pemilihan Umum Sekarang Tidak Bisa Dan Karena Itu Kompromi Kompromi Harus Semakin Sebanyak Mungkin Dilakukan Dan Sekarang Ini Kita Lihat Berbeda Dengan Tahun 55 Dimana Pertentangan Ideologi Itu Begitu Tajamnya Antara Nasionalis Islam Komunis Sekarang Kita Melihat Pertentangan Ideologi Tidak Begitu Tajam Apa Ada Perbedaan Prinsipi Antara Partai Islam Dengan Partai Nasionalis Sekarang Tidak Kelihatan Seperti Oleh Karena Itu Kompromi Kompromi Akan Semakin Dapat Kita Capai Katakanlah Pemilu Tahun 99 Yang Cukup Mendegangkan Di awal Reformasi Akhirnya Selesai Dengan Bagi-bagi Kekuasaan Gus Dur Jadi Presiden Megawati Jadi Wakil Presiden Saya Disuruh Mundur Dari Pencalonan Amin Rais Jadi Ketua MPR Akbar Tanjung Jadi Bagi Kekuasaan Dan Penyelesaian Kompromis Itu Bisa Menentramkan Dan Saya Kira Pada Akhirnya Dan Sesana Yang Dentram Dan Diciptanya Satu Stabilitas Politik Maka Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Bangsa Kita Dapat Berjalan Dengan Sebaik-baik Ya